Dan baiklah, saya akan bacakan sinopsisnya. Peserta dengan nomor undian 12 akan membawakan tarian dengan judul Pedagi Oyaku Dara Nante. Tarian ini mengisahkan sebuah tangga atau dalam bahasa daya muduk disebut Oyaku yang dibuat dari sebatang kayu belian oleh masyarakat desa Sami Kecamatan Bokti dan digunakan oleh Putri Dara Nante ketika singgah atau naik ke desa tersebut. Oyaku tersebut menjadi napak tilas sejarah Putri Dara Nante dalam perjalanannya menyusuri sebuah sungai sekaya untuk mencari cinta sejatinya yaitu Baba Ichinya. Karena dianggap bertuah oleh masyarakat sumber daya muduk tangga atau oyaku tersebut kemudian dibawa ke Dusun Kocak masyarakat di Sunda yang muduk sangat menghormati dan menjaga peninggalan untuk sejarah tersebut sehingga diadakan pedagi yang diakini dapat berlindungi kampung sehingga di setiap tahunnya diadakan ritual gawai pedagi Oyaku Dara Nante untuk meminta berkat dan juga penindungan untuk kampung tersebut. diwan juri yang kami hormati dan seluruh pengunjungnya ada di Petang Raya Dori Mpulor inilah dia peserta terakhir dari Lomba Tari daya kreasi pada malam hari ini dan nomor ujian 12 selamat menyaksikan dan nomor ujian 12 selamat menikmati 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 selamat menikmati